Forum Anak Daerah Tabalong periode 2023-2025 akan berupaya terlibat dalam penurunan kasus stunting di Kabupaten Tabalong. Pasalnya, upaya penurunan stunting masih menjadi prioritas pemerintah daerah. Hal ini disampaikan Ketua Forum Anak Daerah Kabupaten Tabalong periode 2023-2025, Sheryl Palintina Eka Putri Kunia, saat diwancarai usai pengukuhan Forum Anak Daerah Kabupaten Tabalong pada Kamis 9 November 2023 di Gedung Informasi Tanjung. Sheryl atau yang akrab di Sapa CC ini menuturkan, ia bersama para anggota FAD akan turut ambil bagian dalam mendukung upaya pemerintah daerah untuk menekan kasus stunting. Pasalnya, menurutnya stunting masih menjadi permasalahan serius yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Untuk itu, ia bersama anggota FAD akan mengupayakan mengembangkan berbagai program yang fokus pada upaya penurunan stunting. Kami sekarang lagi mengembangkan program tentang stunting. Karena tahun-tahun ini banyak stunting yang terjadi di Tabalong, jadi kami ingin menekan angka stunting itu supaya menurun. Forum Anak kebetulan bulan kemarin, kami melakukan program sanak, yaitu sebuting hintalugasan anak. Jadi kami membagikan telur, susu, dan juga kacang-kacangan kepada anak-anak kususur. Selain itu juga ke depannya, FAD Kabupaten Tabalong akan melakukan program kerja untuk yang menyasar mengenai kenakalan atau anak-anak. Pasalnya kenakalan remaja atau anak saat ini terus marak terjadi, sehingga diharapkan dengan adanya peran serta FAD Kabupaten Tabalong dapat menanggulangi permasalahan tersebut. Nova Arianti, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.